Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat menggandeng Forum Ormas Islam atau Formasi untuk menyalurkan ribuan paket beras bagi marbot, guru ngaji, dan pendakwah di lingkungan Bandung Raya. Pembagian paket beras tersebut guna mengurangi para pengurus masjid yang terdampak pandemi COVID-19. Polda Jawa Barat menggandeng Forum Ormas Islam atau Formasi dalam menyalurkan ribuan paket beras yang diperuntukkan bagi pengurus masjid seperti marbot, guru ngaji, serta pendakwah yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Bandung Raya. Total sebanyak 1.500 paket beras dibagikan melalui forum ormas Islam yang kemudian didistribusikan kepada seluruh marbot, guru ngaji, serta pendakwah di wilayah Bandung Raya. Sekretaris Forum Ormas Islam Eka Sobarna mengaku pihaknya sangat antusias menerima bantuan dari Polda Jabar tersebut. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian aparat negara dalam meringankan beban para pengurus masjid akibat pandemi COVID-19. Lord Gatuh, kami dari Formasi bekerjasama dengan saudara-saudara kita di Kepolisian daerah Jawa Barat akan mendistribusikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Ormas Kebangsaan, saudara-saudara kita yang ada di Ormas Kumanitas Hijrah, Ormas Kementerian Islam yang ada di Formasi. Jumlah kami, semua Ormas itu 30 Ormas. Ini nanti akan kami bagi rata, selebihnya akan kami sampaikan untuk saudara-saudara kita, para pengurus masjid, para ustad-ustad, dan para guru ngaji yang ada di masjid-masjid yang kebetulan belum tersentuh. Kami Alhamdulillah punya datanya, insya Allah kami sampaikan dan saudara kita yang ada di masjid-masjid. Sementara itu, Ketua Lembaga Takmir Masjid Kota Bandung, Suyanto, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan paket beras dari Polda Jabar. Pihaknya pun berharap para pengurus masjid seperti Marbot, Guru Ngaji, dan Pendakwa dapat tetap tabah dalam menghadapi ujian pandemi COVID-19. Pada wabah COVID-19 sendiri, Marbot di mana sih kondisi ini? Sebenarnya kalau, karena kan sebagian besar Marbot itu terpengaruh, penghasilannya dari keropak ya kayak gitu. Ketika memang tidak ada jemaah, jadi mungkin dampaknya ada apa seperti itu. Sehingga dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu meringankan beban Marbot-Marbot Masjid yang ada di Kota Bandung. Kepolisian daerah Jawa Barat pun hingga kini terus menyalurkan bantuan sembako kepada sejumlah elemen masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 seperti masyarakat yang terkena PHK, komunitas ojek online, serta elemen masyarakat lainnya.